Operasi Antinarkotika atau Antik 2024 yang dikelar oleh aparat kepolisian Polres Sarulagun pada 26 Mei 2024, Minggu Dinihari, di tempat hiburan malam dan hotel yang menyediakan tempat karaoke. Dari beberapa tempat dan lokasi hiburan yang terjaring operasi antik, ada dua orang laki-laki yang positif menggoda narkoba jenis sabu-sabu setelah melalui tes urin. Yaitu warga Lamban Segatal, Kecampatan Pau, Kabupaten Sarulagun. Ada pun kegiatan operasi antinarkotika ini dikelar serentak seprovinsi Jambi. Sementara itu, di tempat hiburan karaoke Laidia ada 30 orang lebih yang menjalani tes urin, namun tidak ditemukan satupun yang menggunakan obat ataupun zat terlarak. Namun demikian, petugas kepolisian akan terus menindak tegas pengedar ataupun pengguna narkotika. Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan generasi muda Indonesia. Ibda Andika Aji juga menjelaskan dalam razia atau operasi antinarkotika ED, ada dua orang yang terbukti mengkonsumsi narkotika jadi sabu-sabu. Kemudian dua pengguna tersebut dibawa ke Mapolres Sarulagun guna untuk diproses lebih lanjut. Kita dari Satres Nargoba Polres Sarulagun juga dibantu oleh beberapa sat yang termasuk dalam sprint operasi antin. Kita melaksanakan operasi di beberapa tempat yang mempunyai tingkat perawanan penggunaan narkotika. Termasuk khususnya di Sarulagun ini beberapa tempat karaoke. Jadi kita datang ke tempat kemudian mengecek urin dari masing-masing orang yang berada di tempat tersebut. Untuk hasil malam ini kita berhasil mengamankan dua orang yang positif. Kita cek urinnya hasilnya positif dan saat ini sedang dalam proses menyelidikan. Miskelamin yang positif itu dua orang laki-laki. Yang dites urin mungkin lebih dari 30. Mungkin lebih dari 30 orang. Kita cek urinnya. Cuma hanya dua orang yang positif. Sisanya negatif. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara para pelaku dijarak dengan pasal 112-114 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, pihak kepolisian juga berharap agar masyarakat tidak coba-coba menggunakan narkoba.